Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman berkebun kali ini kita akan coba membuat biocar ya membuat biocar dengan cara yang tradisional menggunakan satu drum kekas yang kita modifikasi seperti ini kondisi dalamnya dan kita gabungkan dengan tungku dari tanah kita gali lubang seperti ini untuk menempatkan drum tersebut dan ini ada lubang untuk perapian kita pasang drumnya sini seperti ini nanti kita akan isi bahan bakunya di dalam drum dan kita beri api dari tungku yang di depan yang di bawah ini seperti ini nah ini ya bisa dilihat ya kita gali tanah nah perlu dipastikan bahwa eh di situ tidak ada lubang ya tidak ada lubang agar apinya tidak keluar ya tidak panas yang dihasilkan itu nanti tidak keluar dan hanya satu jalur lubang di belakang di bagian belakang itu untuk ke aliran udara sehingga apinya tertarik ya masuk sampai ke dalam ini kita tutup dengan bentuk dengan genteng dan nanti akan di apa namanya diesel atau di eh apa dirapikan dengan tanah ya lihat seperti itu bahan yang kita gunakan adalah tongkol jagung limbah tongkol jagung ini sering terbuang dengan sia-sia atau juga biasa dipakai untuk bahan bakar eh tunggu masak ya tradisional tapi kita akan buat menjadi sebuah biocar sebagai eh bahan pembenah tanah setelah penuh kita tutup seperti ini dan diatasnya kita kita tutup lagi dengan tanah kering maksudnya adalah untuk menjaga panas sehingga tidak keluar ya atau prinsipnya adalah sebagai isolator isolator panas sehingga panas yang mengalir melalui drum itu tidak keluar ya tidak hilang ke udara seperti itu nah setelah siap kita bisa mulai membuat perapian kita pakai rumput-rumput kering kayu-kayu eh kering ya dan dengan limbah-rumput yang lain yang bisa kita gunakan untuk membuat perapian seperti itu ini harus berjuang keras karena memang rumput ini belum begitu kering ya teman-teman dan disitu juga banyak sisa-sisa tanah ya jadi cukup sulit ya tapi dengan kesabaran eh insya Allah nanti akan apinya akan menyala dengan baik nah ini setelah kita dapat beberapa kayu kayu kering apinya sudah jadi dan sudah mulai muncul asap melalui lubang udara di belakang yaitu tandanya bahwa api itu sudah masuk ke dalam dan melalui ruang-ruang tungku yang nah ini ini adalah aliran asap yang keluar dari dalam term nah apabila saluran asap dari dalam term ini sudah mengeluarkan banyak asap yang itu tandanya bahan baku sudah mulai terbakar dan kita juga tidak mau apa kehilangan hasil sampingan berupa asap cair sehingga kita tampung asap cairnya ya menggunakan bambu ini asap cairnya nanti akan menetes kita tadah dengan ember asap cair ini banyak sekali manfaatnya bisa untuk pastis dari bisa untuk pengawet dan seterusnya untuk obat dan seterusnya nah setelah eh satu hari ya kita biarkan akhirnya eh akhirnya asap yang eh keluar dari tungku itu sudah habis dan itu tandanya bahan sudah matang seperti ini semuanya sudah menjadi harang nah kita kemudian eh cemur yang karena tadi dibuka kemudian disiram nah kita cemur seperti ini nanti kita akan haluskan dan kita akan aplikasikan ke tanah sebagai bahan pembenah dan penyubur tanah ini sangat bermanfaat terima kasih selamat mencoba selamat menikmati